Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya dokter Gunawan Seti Hati MDH pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang 10 tips pernikahan yang bisa menyehatkan perkawinan Anda Terima kasih keluarga yang bahagia tidak datang dengan sendirinya dibutuhkan kerja keras untuk bisa mempunyai pernikahan yang membahagiakan memuaskan dan sehat berikut adalah 10 tips untuk menyehatkan suatu pernikahan pertama luangan waktu bersama pasangan yang sudah menikah membutuhkan waktu untuk melakukan aktivitas bersama agar pernikahan bisa tumbuh dengan kuat rencanakan keluar rumah dan kegiatan akhir pekan yang dijadwalkan secara teratur jika liburan tidak tidak segera memungkinkan buatlah itu sebagai suatu sasaran perencanaan yang akan anda upayakan dengan sepenuh hati dengan menghabiskan waktu bersama pasangan Anda akan lebih memahami perbedaan dan antara Anda dengan pasangan dan cara merundikan masalah yang mungkin ditimbulkannya lupakan diskusi kualitas versus kuantitas pernikahan yang sehat membutuhkan keduanya sering-seringlah mengenang masa yang indah lain kali Anda ingin membuat pasang Anda tersenyum ingatkan pasangan Anda akan saat berdua berbahagia seperti misalnya ketika pertama kali membeli rumah ingatan ini akan menciptakan perasaan yang sangat baik untuk mengingat bagaimana Anda ketika Anda masih pacaran ketika Anda baru menikah atau ketika Anda pertama kali memberi rumah dua belajar menegosiasikan konflik konflik adalah bagian normal dari suatu hubungan apapun akan tetapi ada suatu titik ketika intensitasnya dapat meningkat dan menjadi tidak aman secara emosional dan kadang-kadang secara fisik jangan memusingkan hal-hal kecil tidak ada hubungan yang sempurna dan akan selalu ada hal-hal kecil yang dilakukan pasangan Anda yang membuat penyelesaian Anda besar tetapi itu tidak berarti hal tersebut memerlukan penyelesaian yang serius bila suami sering membuat lemari pakaian berantakan jangan jadikan alasan untuk ribut benai atau tata lagi saja bagian tersebut selesai atasi masalah apapun sebelum meningkat menjadi besar rata-rata pasangan dan menunggu enam tahun setelah memiliki masalah hubungan untuk mencari bantuan dari ahlinya daripada membiarkan masalah kecil jadi besar bicarakanlah hal-hal tersebut dengan pasangan Anda dan atasi masalah secara langsung dan segera dan jika ada lagi kesal atau marah luangkan waktu beberapa menit untuk berjalan-jalan berbaring atau menjauh satu sama lain sehingga Anda bisa bersikap lebih tenang istirahat sejenak akan memungkinkan Anda berdua untuk tetap berada dalam pikiran sehat dan menikuskan apa yang mengganggu Anda daripada secara tidak sengaja membuat penghinaan pribadi yang akan Anda sesali nanti tiga tujukan rasa hormat satu sama lain setiap saat ketika pasangan gagal untuk menghormati satu sama lain mereka sering tergelijir ke dalam kebiasaan negatif penelitian menunjukkan bahwa tidak tiada yang dapat merusak hubungan lebih cepat daripada kritik dan jelaan memperlakukan pasangan Anda sebagaimana Anda ingin diperlakukan akan memperkuat ikatan Anda memberi ujian kepada pasangan Anda adalah cara yang cepat dan tepat untuk menunjukkan rasa hormat kepada pasangan ketika Anda tergoda ketika Anda tergoda untuk mengeluh kepada orang lain tentang salah satu kekurangan pasangan Anda tanyakan pada diri Anda sendiri bagaimana perasaan Anda jika hal tersebut dilakukan oleh pasangan pasangan Anda kepada Anda jaga rahasia pasangan Anda sekecil apapun ketika pasangan Anda menceritakan kepada Anda itu bukan sesuatu yang biasa dianggap efek dan bahkan jika rahasia yang dia bagikan kepada Anda tampak kecil dan sepilih itu bukanlah sesuatu yang harus Anda beritahukan kepada teman dan anggota keluarga apapun alasannya yang juga penting adalah jangan mencoba mengubah pasangan Anda ada perbedaan besar antara mendukung pasangan Anda saat mereka berusaha membuat perubahan yang sehat dengan meminta mereka untuk menjadi seseorang yang bukan diri mereka sendiri bukannya pasangan Anda tidak akan pernah berubah tetapi Anda tidak akan bisa mengubah pasangan Anda empat jadikan keluarga Anda sebagai prioritas utama Anda keluarga Anda harus selalu menjadi prioritas pertama Anda apapun yang terjadi jika Anda terkena stroke karena kerja keras keluargalah yang yang akan merawat Anda bukan kantor terlepas dari berapa lama Anda bersama selalu ada lebih banyak hal yang dapat Anda pelajari tentang pasangan Anda apa impiannya untuk masa depan apa ketakutan terburuknya bayangkan bayangkan ikatan yang ada bagi bersama seumur hidup jika ada berkomitmen untuk menemukan hal-hal baru tentang satu sama lain lima menubuhkan persahabatan serta hubungan romantis kita dididik sejak dini untuk menganggap bahwa persahabatan dan cinta romantis itu berbeda namun apa yang membuat persahabatan bisa berhasil adalah hal yang sama yang akan membuat pernikahan berhasil kita berharap dapat selalu bersama teman-teman lama kita menikmati kebersamaan dengan mereka kita bersantai dengan mereka kita berbagi minat yang sama dan kita berbicara serta terbuka oleh karena itu jadikan pasangan anda sebagai teman lama yang paling ingin anda ajak bermain keintiman pernikahan dapat mengunggah hubungan anda ke tingkat kenikmatan dan kedekatan yang sama sekali baru namun penting untuk diingat bahwa keintiman tidak selalu berarti seksualitas aspek keintiman yang sering dilupakan adalah tipe emosional contoh keintiman emosional adalah menciptakan ruang yang aman bagi pasangan anda untuk berbagi emosinya tanpa takut dihakimi atau diecek 6 tingkatkan keterampilan komunikasi anda kemampuan untuk berbicara dan mendengarkan satu sama lain adalah salah satu kunci pernikahan yang sehat Anda dan tidak boleh berabsurusi bahwa pasangan anda tahu apa yang anda pikirkan atau rasakan beritahu pasangan anda bahwa apa beritahu pasangan anda apa yang sedang terjadi dan sebagai pasangan ketahuilah kapan harus mendengarkan belajar untuk benar-benar mendengarkan pasangan anda adalah keterampilan yang mungkin memerlukan pelatihan khusus saat menyampaikan keluhan atau kritik mulailah dengan pujian terlebih dahulu tidak ada yang senang mendengar tentang kesalahan yang mereka lakukan meski itu benar-benar terjadi itulah sebabnya ketika anda akan mengungkapkan kritik atau keluar mengenai pasangan anda dengan pasangan anda mulailah dengan pujian terlebih dahulu juga langkah yang baik untuk mengakhiri dengan mengingat hal-hal yang anda sukai tentang pasangan anda jadi jangan hanya kritik langsung to the point tapi mulailah dengan pujian dan akhiri dengan mengingat hal-hal positif hal-hal yang baik dari pasangan anda berlibat untuk menyelesaikan masalah bukan untuk cari menang satu hal yang dapat menghentikan perlibatan tidak berguna adalah dengan mengingat bahwa anda berada di dalam tim yang sama anda adalah sebuah tim bersikaplah seperti itu tujuh jelajahi minat bersama pasangan bertambah kuat ketika mereka memiliki minat yang sama itu tidak berarti setiap pasangan akan menikmati setiap aktivitas tetapi itu membuka peluang untuk berbagi dan kompromi yang lebih besar melakukan hal-hal secara terpisah tidak buruk tetapi kepentingan yang bersama penting untuk penikahan yang sehat minat yang sama mungkin memasak atau makan makanan baru bersama berjalan-jalan atau bermain kartu tujuannya adalah untuk memiliki sesuatu di luar keluarga anda yang dapat anda berdua menikmati bersama lakukan hobi baru yang menyenangkan bersama anda dan pasangan anda tidak harus memiliki semua kesamaan untuk membuat pernikahan anda berhasil namun seiring waktu lakukan aktivitas baru dengan pasangan anda sehingga anda berdua memiliki sesuatu yang mengikat delapan buat koneksi spiritual banyak pasangan menjadi lebih dekat ketika mereka berbagi beberapa bentuk hubungan spiritual ini dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya mungkin melalui afiliasi dengan gereja atau mesin atau meditasi atau hanya dengan menghabiskan yang waktu di alam atau percakapan itu sembilan saling memaafkan pemberian maaf adalah kebajikan yang rumit tetapi penting dalam pernikahan terutama karena tidak ada seorang yang sempurna cobalah untuk memberi ruang kepada pasangan anda untuk membuat beberapa kesalahan karena anda juga akan membuat kesalahan anda sendiri ketika anda membuat kesalahan bertindak cepat untuk meminta maaf dan memperbaiki masalah melakukan hal itu akan membantu mendorong pengampunan dan memperkuat perkawinan anda pasangan anda sepenuhnya mengharapkan percakapan apapun yang mereka lakukan dengan anda sebagai masalahnya adalah percakapan yang bebas dari penelian atau penghakiman ketika orang penting anda datang kepada anda untuk meminta nasihat atau bahkan hanya untuk sesi curhat penting bagi anda untuk mendengarkan mereka tidak hanya dengan penuh perhatian tapi juga secara terbuka jika anda ingin pernikahan anda lagi maka anda perlu belajar bagaimana meminta maaf dengan benar-benar dan sungguh-sungguh permintaan maaf menandakan bahwa anda memiliki wawasan tentang perilaku anda dan bahwa anda melihat peran anda dalam situasi tersebut pastikan bahwa tidak selalu anda atau pasangan anda yang harus meminta maaf jika salah satu pasangan selalu menjadi orang yang meminta maaf ini adalah ketidakseimbangan dalam hubungan dan akan menimbulkan masalah dalam pernikahan sepuluh saling melihat yang terbaik dari pasangan ketika anda bertemu dengan pasangan anda kemudian anda jatuh cinta dengan beberapa kualitasnya yang luar biasa namun seiring waktu pandangan anda tentang kualitas-kualitas itu mungkin telah berubah misalnya dia mungkin sangat pandai menghemat uang saat anda bertemu sekarang anda hanya berpikir dia boros beri satu salam lain perbaat dari keraguan dan buat daftar semua hal-hal yang anda sukai dari pasangan anda ini akan membuat anda untuk jatuh cinta lagi demikian 10 tips atau saran untuk menyehatkan suatu mereka terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa pada video berikutnya selamat menikmati Terima kasih.